وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المحتد ومن يضلل فلن تجدله ولي مرشده أَشَرُلْ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَهِ وَأَشَهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي لَا نَبِيَّ بَعْدًا Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala Wa khalaqa minha zawjaha Wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a Wa attaqu allaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham Innallaha kana alaikum rakiba Amma ba'adun astagal haditha kitabullah Wa khairul hadih-hadih Muhammad SAW Wa syawrul umur muhdathatuhu wa kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin dola la wa kulla dola latin finnar Kau muslimin, kau muslimat Warahimani Allah wa iyakum Alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali bertemu Untuk melanjutkan kajian kita di klinik pernikahan Alhamdulillah sore hari ini kita sudah masuk pada Nasihat yang kelima Dari 20 nasihat Yang ditulis oleh Sheikh Badar bin Ali al-Utaybi Nasihat yang kelima ini Beliau katakan Agriqi al-akhtaa fi baharil mahabbah Tenggelamkan kesalahan-kesalahan Di lautan kecintaan Beliau menyebutkan Membandingkan Kesalahan itu ya bagaikan benda-benda yang Ada di lautan Sementara kecintaan itu Itu bagaikan lautan Samudera luas Artinya Kita bisa menghilangkan Kesalahan-kesalahan Menganggap Ya memberi uzurlah Pada kesalahan-kesalahan Pasangan kita Ini karenakan apa? Karena kecintaan kita Kepadanya Dan Kita sama-sama sudah Ma'lumi bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan laki-laki dan perempuan Untuk apa? Agar mereka Bisa mendapatkan ketenangan Menumbuhkan cinta dan kasih sayang Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala Firman kan dalam surat Rum ayat 21 Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Allah ciptakan dari jenis kalian pasangan Yaitu istri Litas kunu ilaiha Agar kalian bisa tenang Tentram dengannya Waja'ala bainakum mawaddatan warahmah Dan Allah tumbuhkan di antara kalian Rasa cinta dan kasih sayang Inna fidhalika la'ayatillikom ya tafakkarun Kata Allah Ini merupakan Tanda kebesaran Allah Bagi orang yang mau berfikir Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Ciptakan Pasangan kita Dari jenis kita Dari jenis manusia Kemudian agar mereka bisa Tentram disana Agar mereka Bisa saling mencintai Dan saling menyayangi disana Dan ini satu hal yang Fitrah yang Allah subhanahu wa ta'ala Sudah tanamkan kepada manusia Jadi ketika Laki-laki dan perempuan ini Ingin bergabung menjadi satu Maka mereka pun disatukan Allah Dengan cara yang halal Yaitu sebuah pernikahan yang sah Pernikahan syar'i Pernikahan syar'i inilah yang akan menimbulkan ketenangan Pernikahan yang syar'i inilah yang bisa menimbulkan mawaddah warahmah Cinta dan kasih sayang Oleh karena itu Rasulullah s.a.w. pernah bersabda Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Umaja Yang disaikan oleh Syekhul Bani Rasulullah bersabda Aku belum pernah lihat Melihat dua orang yang saling mencintai Seperti dua orang yang diikat dengan tali pernikahan Ikhwah perlu kita ketahui bahwasannya Bukankah Sudah kita ketahui Bukankah cinta itu dalam hati Sayang itu dalam hati munculnya Ketentraman itu dalam hati Dan kita tahu bahwasannya Hati itu milik Allah Bagaimana mungkin ada orang yang Menjadi satu dengan seorang wanita yang bukan mahrumnya Menjadi istrinya tapi tidak dengan cara yang sah Yang disahkan oleh syariat Allah Bagaimana mungkin Allah akan memberikan ketenangan Makanya ikhwah Rahimani Allah Dalam masalah ini Allah ciptakan laki-laki dan perempuan Allah satukan mereka dalam sebuah pernikahan yang sah Tujuannya ikhwah agar mereka bisa tenang Agar tumbuhlah rasa cinta dan kasih sayang Di antara mereka berdua Kemudian ikhwah Rahimani Allah Dan kecintaan ini seharusnya Meninabobokkan dia dari kesalahan pasangannya Namanya juga sudah mencintai Makanya penulis Menyatakan Tenggelamkan kesalahan pasanganmu Wahai para istri Tenggelamkan kesalahan suamimu Dalam lautan samudera kecintaan Sebagaimana yang pernah dikatakan Bahwasannya kecintaan itu bisa mengabaikan banyak kesalahan Kalau kita lihat Ketika suami dan istri ini Berpadu menjadi satu dalam Cinta yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka tentunya Apakah mereka bisa cocok 100% Kita katakanlah Gak mungkin Tidak ada di dunia ini Satu dengan yang lain cocok persis 100% Tidak ada Di sana sini pasti adalah Hal-hal yang kurang cocok bagi dia Kalau kita lihat ikhwah Antara kita dengan Abang kita Dengan kakak kita Dengan adik kita Dengan mungkin juga orang tua kita Apakah kita dengan mereka cocok 100% Sama persis Tidak Ada perbedaan Dari sisi fisik Maupun dari Dari sisi tobi at wata Dan inilah ikhofidin Inilah yang Perbedaan inilah yang akhirnya Sering menimbulkan masalah Dalam komunikasi Sering menimbulkan masalah Dalam sebuah rumah tangga Tapi sebenarnya Kalau sudah Mencintai karena Allah Muncul ketenangan Maka Salah satu konsekuensi Dari orang yang saling mencintai Mengabaikan kesalahan Kesalahan yang dimaksud Tentunya bukan Kedurhakaan Ataupun pelanggaran Apa yang diharamkan oleh Allah Bukan itu yang dimaksud Kesalahan-kesalahan Yang tidak sampai pada Tingkat yang diharamkan Mungkin dia lupa Atau mungkin Seorang suami itu Dia Tidak pandai bersikap romantis Misalnya Dia tidak pandai Mengatakan Adik Masya Allah Hari ini kok wajahmu Bagikan bulan purnama Sangat bersinar Dia tidak pandai Seperti itu Dia tidak pandai Jadi ikhwah Ya Sebenarnya Itu kan bukan Satu hal kesalahan Yang sampai pada tahap dosa Sebab kalau sampai pada tahap dosa Kita harus mengingatkan Istri harus Watawasubil haq Watawasubil sabr Jadi dengan kecintaan itu Kita harus banyak Apa ikhwah Melupakan kesalahan Seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i Aynur rido Aynur rido Mata keridoan Ya Angkulli'i bin kalilah Mata kecintaan Itu bisa Menghilangkan Kesalahan Artinya begini Ikhofiddin Kalau kita sudah mencintai Seseorang Itu kalau kesalahan-kesalahan Kecil kita Anggap Tidak ada masalah Tidak ada apa-apanya Bahkan kita bisa Mencari udhur Ya Oh Dia salah loh begini Oh mungkin dia begini Mungkin dia begini Misalnya Sang suami Telat pulang Kok hari ini Sang suami telat pulang ya Maka jangan Diutamakan Jangan munculkan Prasangka-prasangka buruk Jangan Seorang yang mencintai Itu harus dia Beri udhur Mungkin dikarenakan dia Apa namanya Ada pekerjaan yang belum tuntas Atau dikarenakan macet Ya kita carilah Apa udhurnya Makanya kalau orang yang tidak mencintai Dia tidak akan bisa Merima udhur Seperti judul kita ini Ya Agri khotok Fil bahri Mahabbah Tenggelamkan Tenggelamkan Kesalahan Di Samudera Kecintaan Kalau gak ada Kecintaannya Dimana mau dia Tenggelamkan Otomatis Kesalahan akan tetap Nampak Demikian Makanya Ikhwah Para istri Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk melaksanakan Nasihat yang kelima ini Hendaklah kita itu Munculkan cinta Karena Allah subhanahu wa ta'ala Karena memang Pada hakikatnya Setan itu tak suka Suami istri itu saling mencintai Karena dia tahu Saling mencintai suami istri ini Ini akan memudahkan mereka Masuk ke dalam surga Karena cinta mereka Karena Allah Cinta mereka Karena ibadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Setan itu lebih memberi support Terhadap orang-orang Cinta terhadap yang bukan mahrumnya Cepat tertarik Terhadap orang yang tidak halal Bagi dia Itu dia Ikhwah Dia bisa memaafkan Kesalahan Wanita-wanita Ataupun lelaki-lelaki Yang bukan mahrum dia Tapi untuk kesalahan suaminya Tidak bisa dia maafkan Sama sekali Makanya ikhwah Rahimunallah wa iyakum Ketika cinta Sudah bersarang Dalam hati kita Sudah menyerap Dalam relung-relung Hati kita yang terdalam Kenapa tidak kita abaikan Saja kesalahan pasangan kita Kenapa? Karena mereka juga bukan malaikat Ataupun bukan bidadari Aynur-ridha Angkulli Aibin Kalilah Mata kecintaan Akan mengabaikan seluruh Akan mengabaikan Kesalahan-kesalahan Yang dicintai Kemudian Ikhwah Rahimunallah wa iyakum Taib Kemudian selanjutnya Ketika kita sudah mencintai Seseorang Itu tidak harus sama Tidak harus memiliki Tobiat yang sama Tidak harus memiliki Apa namanya Kebiasaan yang sama Makanya Harus disini Banyak bertoleransi Jadi cinta itu ikhwah Cinta itu memberikan toleransi Bukan memaksakan Itulah dia Kenapa? Ketika kita mencintai Anak kita Kemudian dia minta Apa yang dia minta Maka kita berikan Apa yang dia minta Walaupun terkadang Apa yang dia minta itu Kita tidak punya dana Untuk itu Tapi kita Palah-palahilah Kita hutang Misalnya demi anak kita ini Kenapa cinta kita Kepada dia Itulah namanya cinta Jadi adanya situ toleransi Adanya situ pengorbanan Minimal mengorbankan Perasaan Makanya Wahai para istri sekalian Rahiman ya Allah Wahai saudari-saudariku Ketika Cinta Sudah tumbuh Di hati anti Sudah menghiasi rumah tangga anti Kalau sang suami Suka makanan Tidak pedas Buatkanlah makanan Tak pedas Walaupun anti Tak suka Makanan tak pedas Karena makanan Tak pedas Itu gak haram Dan sebagai lem Makanan pedas Juga bukan haram Tapi begitulah Kecintaan Bahkan Kalau bisa Karena kecintaan itu Yang tadinya Dia suka pedas Karena pasangannya Tak suka pedas Dia berubah dari suka pedas Menjadi tak suka pedas Demikian Pasangannya Dia tak suka durian Pasangannya Suka durian Maklum Pasangannya Suaminya orang Medan Karena kecintaannya Kepada suaminya Yang tadinya Dia tidak suka durian Menjadi suka durian Itu Itulah kecintaan itu Sebenarnya Di antara Proyeksi daripada Sebuah Kecintaan Demikian Ikhwah Rahim Kita lihat Bagaimana Sahabat Tadinya Dia tidak suka Sebuah makanan Ada buah Yang disebut Dengan buah labu Ya kotin Tapi ketika Dia lihat Suatu hari Rasulullah Makan Dan Rasulullah Mencari-cari Buah labu itu Yang ada di masakan Di gulai Diambil Dimakan Sejak itu Masya Allah Ini sahabat Menjadi suka Dengan labu Bayangkan itu Karena apa? Karena kecintaan Tadi itu Itulah luar biasanya Kecintaan Itulah Luar biasanya Sebuah kecintaan Bisa merubah kita Dari sesuatu Yang tidak kita suka Menjadi kita suka Karena mengikuti Orang yang kita cintai Jadi itulah Yang namanya kecintaan Jangan sampai Ketika kita sudah Saling mencintai Mencintai Dengan Kita sudah mencintai Suami kita Anti sudah mencintai Suami Anti setahun Dua tahun Tiga tahun Empat tahun Sudah punya anak Dua Misalnya Sudah enam tahun Punya anak tiga Tiba-tiba Terjadilah Prahara Dalam rumah tangga Kemudian Suami melakukan Sebuah kesalahan Lantas tiba-tiba Semua kesalahan Semua kebaikan Sang suami Itu seolah Sirna Sama sekali Ini yang diwanti-wanti Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Dalam hadis yang diriwayatkan Oleh Imam Bukhar Dan Muslim Dari Ibn Abbas Rasulullah Sallallahu Bersabda Ini Ra'itul Jannah Fana Waltu Angku Dan Aku Melihat Surga Dan aku Apa Menjulurkan Tanganku Untuk Mengambil Satu rangkai Buah Surga Serangkai Buah Surga Seandainya Sampai Aku Mengambilnya Dan aku Bawa Dan kalian Makan Buah Surga Ini Tidak Ada Artinya Dunia InsyaAllah Padahal Hanya Serangkai Buah Buah Surga Kemudian Dan juga Hari ini Aku Selah Melihat Neraka Aku Belum Pernah Melihat Pemandangan Yang Sangat Mengerikan Seperti Hari ini Yaitu Dengan Neraka Yang Dia Lihat Kemudian Dan Penduduknya Kaum Wanita Ternyata Mayoritas Penduduknya Kaum Wanita Para Sahabat Bertanya Kalu Lima Ya Rasulullah Kenapa Ya Rasulullah Ayak Furna Billah Apakah Mereka Kafir Kepada Allah Kata Rasulullah Enggak Rasulullah Sallallahu Aslam Mengatakan Yak Furna La Ashir Wayak Furna Ihsan Mereka Kufur Terhadap Keluarga Dan Kufur Terhadap Kebaikan Lau Ahsanta Ila Ehdahunna Ila Ehdahunna Dahrukullah Thumma Ro'at Minka Syai'an Qolat Maro Aitu Minka Khairan Khattun Seandainya Diantara Pengingkaran Yang Terhadap Kebaikan Adalah Seandainya Kalian Setahun Penuh Berbuat Baik Kepada Mereka Si wanita Ini Kemudian Satu Hari Dia Lihat Satu Kesalahan Mu Maka Dia Katakan Aku Tak Pernah Melihat Kebaikan Sedikit Pun Allahuakbar Ikhwah Ini Kezoliman Wahai Para Istri Seandainya Ini Keluar Dari Mulut Anti Ucapan Anti Ini Sebuah Kezoliman Apa Apa Benar Anti Tidak Pernah Bahagia Sama Sekali Minimal Ketika Anti Diberi Uang Belanja Bukankah Ada Rasa Senang Pada Saat Itu Lihat Anak Anak Sudah Berapa Sudah Tiga Empat Lima Ketika Memproduksinya Anak Apakah Tidak Ada Rasa Senang Sama Sekali Ini Perkataan Yang Zalim Zalim Ini Yang Begini Yang Akan Merusak Rumah Tangga Yang Membuat Allah Subhanahu Marah Dan Ingat Itulah Di antara Penyebab Kaum Wanita Mayoritas Masuk Kedalam Neraka Digarakan Ucapan Yang Zalim Memang Dia Tak Pernah Pukul Suami Tak Pernah Tapi Sering Ucapan Ucapannya Menzalimi Sang Suami Oleh Karena Itu Jika Kita Pasangan Kita Ketika Kita Sudah Mencintai Seseorang Khususnya Suami Kita Maka Sesungguhnya Bukan Berarti Harus Cocok 100% Coba Kita Lihat Misalnya Oke lah Suami Ini Ketemunya Ketika Kita Sudah Dewasa Kita Lihat Teman Teman Kita Atau Orang tua Kita Atau Abang Dan Adik Kita Apakah Kira-kira Kita Bisa Ada Kecocokan 100% Cocok Semua Pas Semua Ternyata Tidak Ternyata Tidak Kita Berteman Kalau Kita Berteman Tidak Berteman Kecuali Dengan Orang-orang Tak Bersalah Maka Kita Tidak 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 Barang Siapa Yang Dia Tidak Berteman Kecuali Yang Tidak Ada Aib Maka Sangat Sedikit Temannya Barang Siapa Yang Tidak Rido Kecuali Yang Betul-betul Loyal Dengan Dia Maka Maka Akan Selalu Muncul Kemarahannya Barang Siapa Yang Mencela Temannya Karena Satu Kesalahan Maka Akan Banyak Musuh Jadi Ikhwa Fiddin Kita Mau cari Kemana Kita Mau cari Kemana Teman Yang Tidak Ada Salah Mereka Manusia Sementara Kita Tidak Mungkin Berteman Dengan Malaikat Dan Malaikat Juga Tidak Mau Berteman Dengan Kita Bimana Cara Kita Berteman Dengan Malaikat Kita Bukan Nabi Kita Bukan Rasul Kita Harus Berteman Dengan Manusia Teman Kita Eh Wah Mungkin Dari Teman Kita SD SMP SMA SMU Itu Menjadi Teman Teman Kita Apakah Memang Tidak Ada Kesalahannya Makanya Barang Siapa Yang Tidak Berteman Kecuali Dengan Yang Tidak Ada Salah Maka Sedikit Temannya Bahkan Bisa Kita Katakan Takkan Ada Teman Dimana Kita Mau cari Teman Yang Tidak Ada Salahnya Bahkan Kalau Kita Punya Orang Tua Yang Tidak Ada Salahnya Kemana Orang Tua Yang Tidak Ada Salahnya Kita Misalnya Bagi Orang Tua Kita Ingin Anak Kita Tidak Ada Salahnya Dimana Mau Kita Dapatkan Anak Yang Tidak Ada Salahnya Bagaimana Cara Membimbing Mendidik Anak Yang Tidak Ada Salahnya Satu Hal Yang Tidak Mungkin Ikhwah Itulah Ikhwah Fiddin Rahim Di Dimana Perhatikan Apa Perkataan Salam Seorang Laki-laki Datang Kepada Saudaranya Apa Katanya Ini Uhibbuka Fiddin Wahai Saudaraku Aku Mencintai Kamu Karena Allah Apa Kata Saudaranya Ini Seandainya Engkau Tahu Betapa Banyak Dosa-dosa Miscaya Engkau Akan Memarah Sahiku Engkau Akan Membenci Membenci Karena Allah Bayangkan Jadi Si A Datang Kasi B Kata Si A Akhi Saya Cinta Kepadamu Karena Allah Kata Si B Apa Masya Allah Seandainya Tahu Berapa Banyak Kesalahan Dan Dosaku Engkau Akan Membenci Karena Allah Kenapa Banyak Sekali Kesalahanku Banyak Sekali Kesalahanku Kemudian Ikhwah Apa Kata Si A Saya ulangi Si A Datang Ke Kesib Si A Datang Kesib Wahai B Aku Mencintaimu Karena Allah Aku Mencintaimu Karena Allah Kemudian Kata Si B Seandainya Engkau Tahu Betapa Banyaknya Dosaku Misalnya Engkau Membenci Ku Karena Allah Kemudian Apa Kata Si A Lau Alimtu Dulu Bak Seandainya Pun Aku Tahu Begitu Banyaknya Dosamu Lama 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 Nani Fibu Dika Fillah Aku Tidak Akan Bisa Membencimu Karena Allah Karena Apa Lailmi Dhunubi Dikarenakan Aku Tahu Dosaku Lebih Banyak Dibandingkan Dosamu InsyaAllah Inilah Yang Namanya Pertemanan Ikhwah Jadi Ketika Kita Melihat Teman Kita Ada Kesalahan Coba Introspeksi Diri Kita Kita Orang Yang Lebih Banyak Salahnya Coba Kita Perkir Berapa Kali Kita Menemui Kesalahan Dia Dan Pikirkan Berapa Kali Kesalahan Kita Yang Kita Ketahui Terhad Diri Kita Sendiri Coba Ketika Kita Mengetahui Teman Teman Kita Salah Berapa Kali Seminggu Catat Berapa Kali Sekarang Anda Tuliskan Berapa Kesalahan Anda Dalam Satu Minggu Mana Lebih Banyak Kesalahan Anda Atau Kesalahan Dia Ih Wah Kalau Kita Lebih Banyak Introspeksi Terhadap Diri Kita Lebih Banyak Mengakui Kesalahan Kita Maka Kita Anggap Kesalahan Orang Itu Tidak Ada Apa Apanya Tidak Ada Apa Apanya Makanya Untuk Menjadi Teman Yang Cocok Pendamping Yang Cocok 100% Ini Adalah Satu Hal Yang Tidak Mungkin Ini Adalah Satu Satu Perkara Yang Tidak Mungkin Kita Lakukan Coba Kita Lihat Seperti Adik Kita Misalnya Atau Anak Kita Misalnya Anak Kita Perhatikan Di Sana Sini Pasti Ada Masalah Ada Saja Kekurangannya Yang Satu Orangnya Rajin Belajar Nanti Kekurangannya Untuk Untuk Rumah Dia Tidak Begitu Perhatian Yang Satu Perhatian Terhadap Rumah Tapi Belajar Kurang Yang Satu Perhatian Dan Belajarnya Oke Masya Allah Tapi Pengecut Begitu Ada Saja Di Ada Perbedaan Perbedaan Mungkin Lima Anak Kita Lima Watak Mereka Berbeda Bahkan Bisa Berbeda Dengan Kedua Orang Tuanya Berbeda Dengan Kedua Orang Tuanya Demikian Ikhufiddin Rahim 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 Berbeda Wata Tidak Bisa Cocok 100% Tapi Karena Kita Mencintai Mereka Kita Bisa Bertoleransi Lagi Dengan Suami Konon Lagi Dengan Suami Oleh Karena Selama Kesalahan Kesalahan Tersebut Selama Kesalahan Kesalahan Tersebut Tidak Sampai Tidak Berujung Pada Apa Namanya Selama Kesalahan Kesalahan Tersebut Tidak Berujung Kepada Perkara Yang Haram Maka Sudahlah Abaikan Saja Makanya Rasulullah S.A.W. Pernah Bersabda La Yafruq Mu'minun Mu'minah Inkariha Minha Kuluqan Radiyamil Akhar Janganlah Seorang Mu'min Membenci Seorang Mu'minah Artinya Janganlah Seorang Mu'min Di atas Suami Membenci Mu'minah Itu adalah Istri Inkariha Minha Kuluqan Kalau Dia Benci Satu Karakter Pada Istrinya Radiyamil Akhar Banyak Hal lain Yang dia Real Jadi Kenapa Kita Hanya Memfokuskan Pada Yang Dibenci Aja Demikian Kenapa Harus Dibenci Yang Kita Fokus Pada Kebencian Kenapa Tidak Kita Perhatikan Banyaknya Kebaikan Kebaikan Yang Yang Pernah Dia Dia Lakukan Ini Hadis Diri Wa'idkan Alayhi Muslim Dari Abi Hurara Radiyallahu Anhu Makanya Ikhwah Rahim Ya Jadi Kalau Anti Kalau Anti Punya Pasangan Ya Disana Sini Ada Kesalahannya Maafkan 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 Kalau Sampai Pada Perkara Yang Memang Diharamkan Nasihat Jangan Sampai Membencinya Jangan Sampai Membencinya Demikian Ikhwah Rahimani Allah Wa Iyakum Kemudian Satu hal lain Ikhwah Sebagaimana Dikatakan Rasulullah Tadi La Yafruq Mu'minun Mu'minah Inkar Ya Minha Kulukon Janganlah Seorang Mu'min Seorang Suami Membenci Mu'minah Kalau Dia Tidak Suka Satu Karakter Dari Suara Istrinya Radiyah Minha Akhor Maka Dia Bisa Suka Dengan Yang Lain Lain Banyak Kelebihannya Dan Banyak Hal-hal Yang Yang Bisa Dia Jadikan Sebagai Bahan Untuk Dia Cintai Makanya Jangan Sampailah Sedikit Kesalahan Akhirnya Membuat Anti itu Membuat Saudariku Itu Lupa Dengan Semua Kebaikan Kebaikan Sang Suami Tenggelamkan Semua Kesalahan Itu Dalam Dalam Lautan Cinta Jangan Sampai Ketika Suami Bersalah Maka Istri Pun Mulai Mencerca Apalagi Sampai Mencaci Maki Kemudian Sampai Juga Meminta Cerai Ingat Ingatlah Masa-masa Dimana Bukankah Anti Pernah Mencintainya Sekian Tahun Lamanya Bukankah Anti Pernah Merasa Bahagia Sekian Tahun Lamanya Dengan Suami Anti Tersebut Mengapa Hanya Dengan Kesalahan Satu Dua Kesalahan Akhirnya Itu Sirna Sama Sekali Tidak Ada Bekas Sama Sekali Di Hati Anti Hingga 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 Akhirnya Meminta Cerai Ya Memang Islam Itu Membolehkan Minta Cerai Jika Memang Alasannya Yang Alasannya Yang Syari Tapi Kalau Hanya Dikarenakan Suami Tidak Romantis Dikarenakan Suami Cuek Dikarenakan Uang Belanja Kurang Dikarenakan Suami Tidak Mau Membantu Urusan Rumah Misalnya Dalam hal Ini Sudahlah Maafkan Saja Maafkan Saja Kemudian Ungkapkan Perasaan Anti itu Kepada dia Bang Sebenarnya Adik Suka Kalau Abang Mau Bantu Ungkapkan Saja Kadang Kadang Suami Itu Tidak Mengerti Apa Yang Harus Dia Lakukan Dia Senang Pulang Ke Rumah Di Hatinya Itu Sudah Merasa Baik Tijan Nanti Surgaku Rumah Kok Ada Surgaku Tapi Ketika Dia Pulang Dia Tidak Tidak Mengerti Mau Ngapain Apa Yang Mau Saya Buat Karena Dia Bukan Jenis Orang Yang Memang Punya Inisiatif Ya Nggak Semua Orang Punya Inisiatif Ada Suami Suami Yang Ber Inisiatif Ketika Dia Libur Dia Sapu Halaman Dia Bersihkan Parit Dia Sapu Rumah Dia Pel rumah Begitu Nampaknya Ada Piring Yang Menumpuk Dia Cuci Piring Di Pagi Hari Itu Misalnya Dia Lihat Ada Pakaian Numpuk Dia Cuci Masukkan Ke Mesin Cuci Ada Suami Suami Seperti Ini Tapi Ada Suami Yang Tidak Seperti Itu Jadi Kalau Anti Melihat Ini Sebuah Kesalahan Besar Sehingga Meminta Cerai Rasulullah Mengatakan Ayu Memraatin Talaba Min Zawjah Talak Min Gheri Baksin Layari Reral Jannah Wanita Mana Saja Yang Kalau Dia Minta Talak Minta Cerai Dengan Tanpa Alas Syari Maka Dia Tidak Akan Mendapatkan Bau Surga Oleh Karena Itu Tahan Diri Anti Sabarkan Diri Anti Ingat Ingat Waktu Waktu Demi Waktu Bulan Demi Bulan Yang Telah Anti Lalui Dengan Suami Anti Dengan Senang Dengan Tentram Janganlah Dikarenakan Satu Dua Kesalahan Akhirnya Sirna Semua Kebaikan Kebaikan Suami Anti Tersebut Ini Termasuk Kufur Ihsan Dan Menyebabkan Seorang Wanita Masuk Kedalam Nerak Tanya Allah Subhanahu Wata'ala Ada Ungkapan Orang Arab Yang Mengatakan Orang Yang Bodoh Orang Yang Bodoh Itu Gak Pantas Jadi Pemimpin Kaum Walakin Naseidu Kaumihi Al Mutagabi Orang Yang Pantas Menjadi Pemimpin Satu Kaum Al Mutagabi Yang Bodoh Atau Yang Pura Tidak Mengetahui Kesalahan Orang Lain Itu Dia Ikhwah Selanjutnya Selanjutnya Menahan Amarah Atau Menahan Ucapan Agar Tidak Mengeluarkan Ucapan Ucapan Yang Tak Layak Apalagi Sampai Menyatakan Lam Aram Minka Khairan Khattun Aku Tak Pernah Sekalipun Melihat Kebaikan Darimu Biasanya Juga Ada Kalimat Kalimat Yang Muncul Seperti Aku Tidak Pernah Selama Kita Menikah Abang Tidak Pernah Menyenangkan Hatiku Setahul Selama Menikah Dia Tidak Pernah Senang Bersama Suaminya Ini Satu Hal Yang Tidak Mungkin Ikhwah Tidak Pernah Senang Tidak Pernah Senang Tidak Tidak Ini Sebuah Kesalahan Besar Ini Ucapan Zolim Namanya Ini Sebuah Ucapan Zolim Jadi Ketika Apa Mungkin Dikarenakan Kemarahan Yang Meluap Luap Sehingga Seorang Itu Tidak Mengontrol Ucapannya Keluarlah Ucapan Seperti Ini Dan Ini Membuat Allah Marah Ini Membuat Allah Marah Sebagaimana Sabda Rasulullah S.A.W. Sesungguhnya Seorang Mengucapkan Satu Kalimat Kemudian Yang Menyebabkan Allah Marah Sementara Dia Tidak Sadar Teng Itu Maka Dia Gimana Yahwi Fijahannam Sabi'ina Khaifan Akhirnya Gara-gara Itu Dia Masuk Dalam Neraka Jahannam Dan Dia Melayang Dalam Neraka Jahannam Sebelama 70 Tahun Perjalanan Bayangkan Satu Kalimat Jadi Ketika Anti Marah Ketika Marah Meluap Luap Ketika Apa Namanya Angkara Murka Meluap Maka Tahanlah Jangan Sampai Anti Mengeluarkan Ucapan Ucapan Yang Gak Layak Apalagi Yang Sampai Membuat Allah Subhanahu Wata'ala Murka Bukankah Rasulullah Sallallahu A'l-Sallam Pernah Mengatakan Tidak Dikatakan Orang Yang Kuat Itu Orang Yang Kuat Dalam Bergulat Sungguhnya Orang Yang Dikatakan Kuat Adalah Yang Sanggup Menahan Dirinya Ketika Amarah Sudah Meluap Amarah Sudah Meluap Biasanya Orang Yang Sudah Amarah Meluap Itu Dia Keinginan Untuk Menyerang Orang Yang Dia Marahi Tapi Dia Tahan Dia Istifah Seperti Dia Mengucapkan A'udzubillah Atau Dia Merubah Posisi Dia Dari Dia Berdiri Kalau Dia Posisinya Marah Berdiri Dia Duduk Dia Tidur Untuk Menghilangkan Meredakan Amarah Tersebut Berupaya Untuk Itu Jangan Sampai Keluar Yang Namanya Manusia Pasti Marah Rasulullah Saja Marah Marah Bukanlah Satu Hal Yang Salah Tapi Apa Yang Harus Dimarahi Bagaimana Marahnya Ini Baru Bisa Menimbulkan Masalah Sementara Marah Itu Sendiri Tidak Masalah Sifat Pada Manusia Marah Itu Satu Hal Yang Memang Allah Fitrahkan Dalam Manusia Tinggal Manusia Itu Mempergunakan Porsi Marahnya Ini Kemana Apakah Untuk Yang Hak Atauk Untuk Yang Batil Makanya Dalam Masalah Ini Ikhwah Dia Tahan Dirinya Dia Tahan Bukankah Allah Subhanahu At Allah Berfirman Bersegeralah Kalian Untuk Mendapatkan Keampunan Tuhan Kalian Keampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Untuk Mendapatkan Surga Yang Luas Seluas Langit Dan Bumi Yang Memang Sengaja Disediakan Untuk Orang Yang Bertakwa Siapa Yang Bertakwa Yaitu Mereka Yang Menafkahkan Hartanya Baik Dalam Keadaan Lapang Maupun Dalam Keadaan Sempit Wal Wal Kalian Sanggup Menahan Amarah Memaafkan Orang Lain Masya Allah Apa kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Mencintai Orang Yang Muhsin Sulit Memang Tapi Sesuatu Yang Sulit Ganjarannya Juga Luar Biasa Sabar Menahan Amarah Kita Sudah Sanggup Marah Apalagi Kita Mampu Melampiaskan Amarah Kita Sanggup Kita Lakukan Itu Luar Biasa Pahalanya Allah Beri Pahala Kepada Orang Yang Sabar Dengan Tanpa Batas Para Permisah Rahim Oleh Karena Itu Ada Doanya Ada Doanya Agar Kita Terhindar Dari Ucapan Ucapan Yang Dosa Ketika Kita Marah Atau Ketika Dalam Kondisi Apapun Karena Kadang-kadang Ada Orang Dalam Kondisi Dia Senang Melihat Seseorang Kemudian Dia Puji-puji Orang Tersebut Sehingga Pujiannya Melewati Batas Yang Seharusnya Apa Doanya Ikhufiddin Doanya Ini Diriwayatkan Alhamdulillah Apa Doanya As'aluka Kalimatal Hakki Fir Ridho Wal Ghadob As'aluka Kalimatal Hakki Aku Mohon Kepadamu Ya Allah Ucapan Yang Benar Fir Ridho Wal Ghadob Baik Dalam Keadaan Ridho Maupun Dalam Keadaan Marah As'aluka Kalimatal Hakki Fir Ridho Wal Ghadob Kalimat Ataupun Ucapan Yang Hak Baik Dalam Keadaan Saya Ridho Dalam Keadaan Saya Senang Maupun Dalam Keadaan Marah Demi Orang Orang Kita Cintai Terutama Suami Kita Istri Kita Maka Maafkanlah Maafkanlah Jangan Kecewa Dengan Kesalahan Tersebut Ya Kalau Kesalahannya Tersebut Kesalahan Yang Sifatnya Haram Nasihatin Rasulullah Pernah Mengatakan Cintailah Orang Yang Engkau Cintai Ya Seperlunya Saja Karena Bisa Saja Orang Yang Engkau Cintai Di Suatu Hari Kelak Akan Menjadi Orang Yang Engkau Murkai Dan Murkailah Orang Engkau Murkai Seperlunya Saja Karena Bisa Saja Dia Menjadi Orang Engkau Cintai Di Suatu Hari Kelak Jadi Kalau Suatu Hari Tiba Tiba Muncul Kebencian Yang Luar Biasa Tahan Tahan Dan Tahan Jangan Sampai Mengeluarkan Ucapan Ucapan Yang Dimurkai Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ingat Ingat Kebaikan Kebaikan Sang Suami Ingat Saat Saat Anti Berada Pada Hari Hari Yang Menyenangkan Hari Hari Yang Terasa Bagaikan Berada Di Taman Surga Hari Hari Yang Terasa Bagaikan Di Tengah Tengah Orang Yang Sedang Riang Dan Bahagia Hari Yang Mungkin Terasa Dunia Ini Melik Berdua Yang Lain Ngontrak Sebab Kalau Sudah Sampai Ucapan Tak Terkontrol Kemudian Sumpah Serapah Meluncur Begitu Deras Dari Mulut Dari Omongan Caci Maki Menghinakan Ini Akan Membuat Satu Akan Sulitnya Untuk Berdamai Kenapa Sudah Kadung Keluar Dan Ini Akan Menyebabkan Akan Menyebabkan Penyesalan Yang Yang Dalam Kenapa Sudah Kadung Terucap Berapa Banyak Para Istri Dikit-dikit Minta cerai Dikit-dikit Minta cerai Dicerai oleh Suaminya Akhirnya Akhirnya Dia menyesal Dia mengira Ketika dia Minta cerai Dia mudah Akan Dinikahi Oleh orang lain Padahal Belum Tentu Tapi Karena Kemarahan Itu Dia Tidak Tau Apa Yang Diomongkannya Makanya Wahai Saudari Saudariku Para Istri Cobalah Dikontrol Ucapan Kalaupun Suatu hari Anti Bersedih Dengan Sikap Sang Suami Berdoa Kepada Allah Semoga Allah Subhanahu Wa ta'ala Meredakan Kemarahan Anti Dan Ingat-ingatlah Kecintaan Anti Terhadap Suami Anti Tenggelamkan Kesalahan Itu Semua Dalam Samudera Kecintaan Aku Luka Lihat Wasta Fil Allah Walaikum Walaikum Muslimin Ibn Allah Fuh Rahim Bagi Para Pemirsa Dan Pendengar Yang ingin Bertanya Silahkan Kirimkan Pesannya Pertanyaannya Ke 08 95 6 11 3 2 7 7 7 8 Afwan Ingin Bertanya Bismillah Suaranya Tidak Ada Apa Iya Afan Ingin Bertanya Jika Suami Tidak Mau Mencari Nafkah Dan Tidak Menjalankan Kewajipan Sebagai Suami Dan Sebagai Hamba Allah Apakah Sang Istri Menutup Mata Dari Kekurangan Suami Tersebut Barak Allah Fik Enggak Jangan Menutup Mata Kalau Ini Sudah Sebuah Kesalahan Ini Kesalahan Yang Sifatnya Sudah Dosa Suami Kalau Dia Tidak Memberikan Nafkahnya Kepada Sang Istri Dan Tanpa Uzur Ini Sebuah Dosa Suami Harus Bekerja Untuk Mendapatkan Nafkah Allah Subhanahu Wata'ala Menyatakan Liyunfiq Dhusa'atim Minsa'atih Hendaklah Seorang Itu Seorang Ayah Itu Menafkahi Dhusa'atim Minsa'atih Sesuai Dengan Kemampuan Dia Barang Siapa Yang Allah Sempitkan Nafkahnya Rezekinya Dia Nafkahilah Sesuai Dengan Apa Yang Allah Subhanahu Wata'ala Berikan Kepada Dia Yang Penting Itu Usaha Allah Subhanahu Wata'ala Tidak Menetapkan Harus Segini Tidak Tapi Wahai Para Suami Kamu Menafkahkan Istrimu Kamu Wajib Menafkahkan Istrimu Lelaki Itu Merupakan Pemimpin Bagi Kaum Wanita Dan Dan Dikarenakan Allah Mengutamakan Sebahagian Mereka Dibandingkan Sebagian Yang lain Dan Dikarenakan Dia Yang Menafkakan Hartanya Untuk Kaum Wanita Jadi Memberi Nafkah Kepada Keluarga Wajib Bagi Sang Suami Kalau Dia Tak Memberikan Nafkah Tanpa Uzur Kita Katakan Tanpa Uzur Karena Tiba-tiba Sakit Misalnya Stroke Misalnya Dia Sakit Gimana Artinya Tanpa Ada Uzur Dia Sehat Wala Afiat Tapi Dia Malas Bekerja Maka Suami Berdosa Kemudian Dia Tidak Sholat Lagi Allahu Akbar Rusak Hubungannya Dengan Keluarganya Dia Rusak Hubungannya Dengan Allah Dia Rusak Hubungan Vertikal Dia Rusak Hubungan Horizontal Dia Rusak Hubungan Vertikal Ini Bermasalah Dua-dua Dosa Besar Dan Dosa Tidak Sholat Lebih Besar Dibandingkan Dosa Tidak Memberi Nafkah Jadi Bagaimana Barang Siapa Yang Melihat Kemungkaran Dia Ubah Dengan Kuasanya Istri Tak Berkuasa Atas Suami Oke Fa'illam Yastati' Fabilisani Kalau Dia Tidak Sanggup Fabilisani Maka Dengan Lisan Disinilah Tempat Peluang Sang Istri Untuk Memperbaiki Sang Suami Fa'illam Yastati' Fabilisani Kalau Tidak Sanggup Juga Dia Dalam Hatinya Dan itu Selemah-lemah Iman Selemah-lemah Iman Kalau Istri Bersabar Silahkan Kalau Dia Tidak Bersabar Dia Boleh Minta Cerai Karena Alasannya Sudah Syari Dan Dia Tidak Termasuk Dengan Dalam Hadis Ayyum Muratin Tolaba Min Zaw Jiyak Tolak Min Qarib Baksin Lam Yari Hir Jannah Dia Tidak Termasuk Dalam ancaman Hadis Rasulullah Wanita Mana saja Yang minta Cerai Pada suaminya Dengan tanpa Alasan Syari Maka Dia Tidak Mencim Bawa Surga Dia Tidak Seperti Ini Kenapa Karena Alasan Yang benar Suami Tidak Membinafkah Dan Tidak Solat Salah Satu Saja Ini Dari yang Dua Ini Dia Sudah Boleh Untuk Meminta Cerai Suaminya Tidak Solat Boleh Minta Cerai Kenapa Kamu Minta Cerai Suami Saya Tidak Solat Boleh Kenapa Kamu Minta Cerai Suami Saya Rajin Solat Tapi Dia Tidak Memberi Nafkah Boleh Ya Karena Itu Hak Sang Istri Jadi Dinasihatin Kalau Tidak Bisa Juga Boleh Minta Cerai Tapi Kalau Sabar Ya Juga Dibolehkan Assalamualaikum Ustaz Anah Mbak Allah Dari Padang Ingin Bertanya Bagaimana Kalau Suami Yang Mengingkari Kebaikan Istri Apakah Juga Neraka Baginya Padahal Istri Mengerjakan Semua Pekerjaan Rumah Dan Juga Pekerjaan Sebagai PNS Terima Kasih Atas Jawabannya Para Pemirsa Rahimah Yang Namanya Mengingkari Mengingkari Kebaikan Itu Tidak Ada Yang Benar Baik Dari Suami Maupun Dari Istri Lantas Apakah Para Suami Mendapatkan Apakah Para Suami Mendapatkan Ganjaran Yang Sama Seperti Istri Kalau Dia Mengingkari Kebaikan Istri Jawabannya Walahunna Mistul Lazi Alayhinna Bil Ma'ruf Sungguhnya Bagi Wanita Itu Mendapatkan Hak Sebagaimana Dia Sebagaimana Dengan Kewajipan Yang Dibabankan Kepadanya Bil Ma'ruf Dengan Cara Ma'ruf Sebagaimana Sang Sang Suami Ingin Agar Istrinya Cantik Dihadapan Dia Maka Istri Juga Berhak Untuk Mendapatkan Hal Yang Sama Sama Juga Masalah Ini Kalau Suami Mengingkari Kebaikan Istri Kalau Suami Mengingkari Kebaikan Istri Maka Dia Juga Mendapatkan Perihal Yang Sama Sebagaimana Dalam Hadis Lantas Kenapa Mengapa Rasulullah Hanya Menyebutkan Sang Istri Karena Kejadian Ini Banyak Terjadi Pada Seorang Istri Ya Karena Kasus Seperti Ini Itu Banyak Terjadi Pada Para Istri Tidak Para Suami Demikan Ikhwah Rahimani Allahu Ayyakum Jadi Sama Sama Suami Dengan Istri Sama Assalamualaikum Ustaz Anak Amba Allah Dibogor Anak Seorang Istri Yang Selama Pernikahan Belasan Tahun Menjadi Tulang Pungu Dalam Perekonomian Rumah Keluarga Walaupun Suami Selalu Membantu Tapi Yang Mengerjakan Selalu Anak Sebagai Istri Anak Sudah Pernah Mencoba Agar Belajar Bertanggung Jawab Tapi Ujung Ujung Berdebat Dan Ribut Akhirnya Pasrah Menjalani Rumah Tangga Bagaimana Hukum Waris Dari Harta Selama Anak Menikah Keter Allah Sampai Sekarang Kita Allah Belum Pernah Anak Dan Suami Keturunan Sementara Di keluarga Besar Anak Sudah Pernah Ada Pertanyaan Kalau Terjadi Apa-apa Sama An Dan Suami Suami Gak Dapat Apa-apa Dari Harta Yang Diperoleh Selama Menikah Karena Harta Sebut Diperoleh Lebih Karena Kerja Keras Istri Begini Ikhwah Hukum Asalnya Suami Yang Bekerja Suami Bekerja Istri Tinggal Minta Bagaimana Kalau Istri Membantu Bagaimana Kalau Istri Membantu Misalnya Begini Suami Buka Perusahaan Perusahaan Kecil-kecilan Misalnya Suami Buka Perusahaan Rumah Makan Rumah Makan Istri Membantu Sang Suami Sebagai Chefnya Tukang Masak Maka Ikhwah Para Istri Yang ikut Membantu Usaha Suami Dia Berhak Untuk Mendapatkan Gaji Dari Sang Suami Karena Apa Dia Tidak Wajib Membantu Suami Dalam Mencari Nafkah Karena Dia Punya Kewajipan Lain Apa Itu Kewajipannya Merawat Anak Anak Mengurus Rumah Rumah Tangga Mengurus Suami Ada Pun Ikut Membantu Mencari Nafkah Itu Bukan Kewajipan Dia Makanya Wahai Para Istri Yang Membantu Pekerjaan Sang Suami Minta Gaji Dari Suami Begitu Minta Gaji Itu Hanti Ternyata Anti Diam Diam Saja Kemudian Usaha Berkembang Apakah Si Perempuan Mendapatkan Hak Tidak Karena Dia Situ Hanya Membantu Dia Hanya Membantu Membantu Usaha Suami Jangan Pula Karena Dia Membantu Memasaknya Kemudian Tiba-tiba Maka Dia Berarti Sudah Punya Dia Berarti Cukup Punya Andil Dalam Tukup Punya Saham Dalam Perusahaan Ataupun Rumah Makan Tidak Dia Hanya Membantu Makanya Bagi Para Istri Yang Membantu Usaha Suami Membantu Suami Cari Nafkah Misalnya Apalah Perusahaan Apa Dia Ikut Membantu Misalnya Maka Anti Berhak Mendapatkan Gaji Dari Suami Anti Karena Itu Bukan Kewajiban Anti Ingat Itu Itu Bukan Kewajiban Anti Karena Kewajiban Anti Bukan Membantu Untuk Tadi Nafkah Kewajiban Anti Ngurus Rumah Ngurus Anak Imut Imut Di rumah Itu dia Kalau Anti Membantu Silahkan Tanyakan Suami Bang Ini apa Saya Posisinya Sebagai apa Pegawai Atau Bagaimana Demikian Kecuali Jika Memang Perusahaan Tersebut Dibangun Atas Modal Bersama Dari Modal Sang Suami Dan Modal Istri Misalnya Ini Si Suami Punya Ingin Buka Usaha Usaha Rumah Makan Butuh Uang 100 Juta Suami Pernah Memberi Istri Mahar Misalnya Maharnya 15 Mayam Misalnya 15 Mayam Kalau orang Aceh Bilang Mayam 1 Mayam Itu 3,3 Gram 15 Mayam Sekitar 50 Juta Maka Mahar Emas Dari Sang Istri Ini Dipinjam Oleh Suami Dipinjam Oleh Suami Untuk Membuat Perusahaan Kalau Kalimat Pinjam Berarti Suami Ngutang Dan Satu hari Harus Dipulangkan Itu Namanya Hutang Tapi Kalau Gimana Adik 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 Berarti Istri Juga Ikut Memiliki Perusahaan Ini Berapa Keuntungan Bagi Dua Sesuai Dengan Kesepakatan Antara Suami Dan Istri Demikian Jadi Bukan Istri Membantu Suami Ujuk Ujuk Tiba Tiba Istri Memiliki Perusahaan Tidak Bisa Seperti Itu Makanya Tetap Dari Awal Ada MOU Macam Ini Misalnya Selama Pernikahan Belasan Tahun Menjadi Tulang Punggung Dan Perempuan Keluarga Berarti Kalau Memang Istri Yang Memberi Yang Memerafkai Keluarga Rumah Dia Beri Itu Punya Istri Bukan Punya Suami Kendaraan Istri Yang Beli Bukan Punya Suami Suami Numpang Suami Numpang Ketika Jadi Apa Yang Dipunyai Suami Suami Nggak Punya Apa Dikanakan Apa Uang Hasil Kerjanya Habis Untuk Nafkah Rumah Istri Yang Beli Kendaraan Istri Yang Beli Dari Usaha Si Istri Meninggal Suami Yaudah Nggak ada Warisan Karena Rumah Kendaraan Semua Istri Yang Membeli Betul Itu Kalau Seperti itu Jadi Lihat Dulu Bagaimana Bentuk Usaha Sang Suami Dan Bagaimana Cara Pengelolaannya Dengan Sang Istri Assalamualaikum Bagaimana Sikap Suami Apabila Istri Berseteru Dengan Orang Tua Suami Dikarenakan Adanya Salah Faham Ikhwah Ini Juga Dilema Sebenarnya Sebenarnya Yang Bisa Nyalesaikan Masalah Ini Adalah Suami Ketika Terjadi Salah Faham Antara Mertua Dengan Menantu Memang Hal Ini Sering Terjadi Mertua Perempuan Mak Mertua Dengan Menantu Yang Perempuan Ini Satu Dilema Yang Sering Terjadi Ikhwah Makanya Biasanya Kalau Orang Tua Itu Untuk Indonesia Orang Tua Dia Tuanya Itu Ingin Bersama Anak Perempuannya Bukan Bersama Anak Laki Lakinya Gitu Dia Kalau Kalau Laki Laki Ini Kan Sering Di Luar Rumah Beda Dengan Yang Perempuan Perempuan Sering Di Dalam Rumah Maka Sering Terjadi Bermasalah Dengan Mertua Jika Terjadi Bagaimana Ikhwah Suami Harus Menyelesaikan Masalah Ini Apa Permasalahannya Dimana Diskomunikasinya Suamilah Yang Harus Bisa Menyelesaikannya Demikian Harus Cari Gak Bisa Enggak Apa Jalan Keluarnya Pertama Doa Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Mohon Kepada Allah Ini Gimana Cara Menyelesaikannya Masalah Salah Faham Diskomunikasi Antara Menantu Perempuan Dengan Mak Mertua Karena Dia Berada Di Tengah Tengah Suami Harus Bersikap Tengah Dalam Masalah Ini Bersikap Tengah Apa Bagaimana Iqafiddin Dia Harus Bisa Menetapkan Dia Harus Bisa Menyelesaikan Yang Salah Salah Yang Enggak Enggak Demikian Ini Perlu Kebijaksanaan Iqafiddin Oleh Karena Itu Pertama Yang Harus Dilakukan oleh Sang Suami Pertama Doa Kepada Allah Yang Kedua Dengar Keterangan Dari Ibu Yang Ketiga Dengar Keterangan Dari Istri Jangan Hanya Mengambil Satu Versi Saja Karena Sebagaimana Dikatakan Ali Ibn Abi Talib Kita Tidak Boleh Menetapkan Satu Apa Namanya Menetapkan Satu Hukum Jika Ada Dua Orang Yang Bermasalah Kecuali Setelah Mendengar Dari Kedua Belah Pihak Setelah Mendengar Dari Kedua Belah Pihak Fahami Kemudian Selesaikan Yang Terbaik Untuk Mereka Berdua Doa Dengar Dari Kedua Pihak Kemudian Pahami Kemudian Tetapkan Permasalahannya Dan putuskan Dengan Yang Paling Bijak Jika Jika Suami Malas Ibadah Dan Suka Membuang Waktu Kalau Diajak Ibadah Malah Marah Apakah Yang Bisa Lakukan Sebagai Seorang Istri Tergantung Ibadahnya Kalau Ibadahnya Ibadah Wajib Maka Istri Terus Berupaya Dengan Semaksimal Mungkin Dengan Selembut Mungkin Untuk Mengajak Mengingatkan Sang Suami Untuk Ibadah Jika Ibadahnya Ibadah Yang Wajib Solat Misalnya Apa lagi Ya pokoknya Yang sifatnya Wajib Maka Istri Tidak Boleh Berhenti Mengingatkan Sang Suami Tapi Kalau Ibadahnya Ibadah Sifatnya Sunnah Suami Ke Masjid Dia Habis Itu Pulang Tidak Ada Sunnah Setelah Itu Main Game Dia Misalnya Begitu Kira-kira Maka Istri Hanya Bisa Menganjurkan Setelah Itu Tidak Tidak Bisa Menekankan Lebih Daripada Yang Itu Karena Ibadah Ibadah Wajib Sudah Dia Lakukan Dia Tidak Melakukan Ibadah Yang Sunnah Ibadah Yang Sunnah Itu Dikerjakan Berpahala Tak Dikerjakan Juga Gak Apa-apa Demikian Jadi Penekanannya Interest Itu Berbeda Ibadah Apa Yang Dimaksud Apakah Ibadah Yang Wajib Ataukah Ibadah Assalamualaikum Ustaz Bagaimana Sikap Saya Kalau Suami Tidak Bekerja Dia Lebih Mementingkan Temannya Daripada Keluarganya Sementara Saya Bekerja Jazakum Allah Khairan Warakul Fik Bagi Ibu Yang Bertanya Ikhwah Sebagaimana Pertanyaan Yang Pertama Tadi Ingatkan Dia Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ingatkan Dia Dengan Kewajipan Yang Telah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wajibkan Kepada Dia Ingatkan Jangan Sampai Dia Laleh Dengan Itu Semua Karena Ini Merupakan Kewajipan Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wajibkan Ingatkan Terus Tapi Ingat Ingatkan Dengan Cara Yang Lembut Karena Suami Tidak Mau Didikti Sering Para Suami Sudah Jelas Dia Salah Ketika Dia Diingatkan Malah Dia Balik Marah Untuk Menutupi Kesalahannya Itulah Dia Dan Itu Sering Terjadi Jelas Dia Salah Tapi Dia Malah Mengancam Istri Seolah Dia Yang Benar Makanya Ingatkan Dengan Cara Yang Dengan Cara Yang Lemah Lembut Apa Yang Anti Rasakan Bicaralah Komunikasikan Dengan Cara Yang Baik Kalau Dia Lebih Mentingkan Temannya Bicarakan Gimana Gimananya Tapi Dengan Cara Yang Terbaik Jangan Mendikti Seolah Sang Istri Sebagai Dosen Atau Sebagai Guru Bagi Sang Suami Seolah Dia Menggurui Sang Suami Ini Yang Sering Tidak Disenangi Oleh Sang Suami Demikian Yalah 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 selamat menikmati